Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Belum lama ini, WhatsApp telah meluncurkan sebuah fitur baru, yaitu mengirimkan voice note atau pesan suara untuk sekali putar. Jadinya, ketika kita mendapatkan pesan suara seperti ini, hanya akan bisa dibutar sekali saja. Ya, walaupun bisa berulang-ulang seperti ini untuk diputar, tetapi ketika kita keluar atau kembali, maka untuk pesan tersebut tidak bisa dibuka lagi. Seperti ini ya. Nah, jika kalian ingin menyimpan pesan suara yang dikirim untuk sekali putar saja, ada cara yang mudah untuk bisa melakukannya. Ya, di sini kita menggunakan sebuah aplikasi, yaitu Internal Audio Record. Kegunaan aplikasi ini adalah untuk merekam voice note yang dikirim untuk sekali putar, dan untuk kualitasnya ini 100% sama dengan aslinya, karena sistem perekamannya adalah sistem perekaman menggunakan audio internal, jadi suara dari luar tidak akan kedengeran. Oke, setelah di-download, kemudian kita buka aplikasinya. Berikutnya, klik ikon gerigi yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian pada Using Internal Audio, pastikan sudah ter-checklist berwarna kuning seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian sekarang kita lakukan perekaman. Berikutnya, buka voice note yang tadi kita putar. Ini dia, voice note yang satu kali putar. Kita buka hingga selesai. Nah, selagi voice note ini diputar, maka untuk perekaman akan merekam suara dari voice note tersebut dengan suara aslinya. Jika sudah, kemudian stop. Dan untuk suaranya bisa kita perdengarkan. Nah, ini dia. Jadi suaranya 100% asli ya. Kemudian untuk menyimpan hasil rekamannya, tinggal kita klik saja garis 3 yang ada di sini. Dan untuk hasil perekamannya, tinggal kita tekan dan tahan. Lalu simpan ke folder download. Pilih Yes. Dan sekarang untuk suara voice note tadi, tersimpan di penyimpanan internal, yaitu di folder download. Ini dia. Dan ini untuk suaranya. Oke? Untuk voice note sekarang sudah bisa disimpan dengan suara yang jernih. Baik teman-teman, dan mungkin siang saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.